Saudara kita beralih ke informasi lain, dua baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto beradu gagasan di acara sila kenasikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Keduanya memaparkan gagasan tentang pembangunan di Indonesia Timur. Bakal Capres PDIP, Ganjar Pranowo memaparkan ada dua aspek utama dalam membangun kawasan Indonesia Timur yakni pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan serta membangun manusia unggul melalui pemerataan pendidikan dan pembangunan. Sementara Baca Pres, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan SDM dimulai dari asupan ngizi hingga pemerataan pendidikan. Jika Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, nanti akan timpang dan menumburkan peceburuan. Itu akan menggantui persatuan Indonesia. maka kemudian perlu pemberantahan tadi perlu kualitas termasuk kualitas tindakan yang bisa kita lakukan adalah affirmasi, affirmasi macam-macam saya mau bayangkan anak-anak kita di panggungan ternyata ketika kita treatment dengan sains jadi kita selesaikan kita selesaikan masalah istirahat dari kataan masalah yang masuk sekolah cerdas yang kuat sampai dia lulus sekolah kita bantu dan pendidikan harus baik, pendidikan harus gratis dan kita sudah hitung umat yang ada kemampuan kita ada kita mampu